Intro Kita berdoa Bapak yang di sorga, Bapak yang baik, yang maha pengasih, yang selalu memelihara dan mencukupkan kebutuhan kami Terima kasih Tuhan, Engkau memperkenankan kami dapat tiba di hari yang baru ini Tuhan sebentar kami akan mengawali segala aktivitas kami Apapun itu yang akan kami rancangkan dan kami rencanakan Biarlah itu kami perbuat untuk kemuliaan bagi namamu Dan kami dahului dengan namamu yang berkuasa untuk menolong kami dapat melakukan dan bekerja dengan baik Tuhan firmanmu yang akan kami dengarkan Biarlah menjadi pelita yang menuntun dan menerangi hati dan pikiran kami Sehingga kami dapat berkenan di hadapanmu Bekerja dengan sebaik-baiknya dalam perbuatan apapun yang akan kami lakukan dalam satu hari penuh ini Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun lewat firmanmu Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu Amin Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini Diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Keberpihakan itu selalu menunjukkan posisi seseorang dalam sesuatu hal Biasanya kita memutuskan berpihak pada satu posisi Karena kita tahu bahwa itu merupakan kebenaran Dan kita ingin berada di pihak yang benar Namun terkadang ada juga orang Yang netral tidak berpihak kepada siapa-siapa Itu adalah masalah kebebasan kita manusia Dalam memutuskan sesuatu hal Keberpihakan Allah justru sangat berbeda Dia mau datang ke dunia ini Di dalam anaknya Yesus Kristus Menunjukkan keberpihakannya kepada kita manusia yang berdosa Semua ini dilakukan karena kasihnya Inilah yang menjadi tujuan penulisan dari kitab Roma Yang disampaikan kepada kita pada hari ini Yaitu untuk menghibur dan menguatkan iman kita orang yang percaya Yang mengikut Yesus Kristus Tuhan kita Penghiburan yang kita sangat nantikan itu Adalah Allah mau berpihak kepada kita Melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus Keberpihakan Allah kepada kita menjadi jaminan yang kuat Yang memberi kekuatan dan keselamatan bagi kita Orang yang berdosa dengan bersedia untuk percaya kepada Yesus Kristus Jaminan ini membuat kita yakin dan teguh Dalam menghadapi persoalan dan penderitaan Sehingga kita dapat kuat dan mampu memenangkannya Pernyataan tentang jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Adalah sebuah jaminan keyakinan iman kita Akan kasih Tuhan dalam segala arah dan perjalanan kehidupan kita Apapun yang disaksikan kepada kita pada hari ini Semua adalah hal yang baik Seperti apa yang disaksikan oleh Paulus Dalam nats ini Tentang kesungguhan dirinya beriman kepada Yesus Kristus Dimana dia maupun kita sadar akibat dosa Maka hati pikiran interaksi dan hidup manusia Benar-benar menjadi rusak dan bahkan berakibat kepada pintu maut Keyakinan Paulus sangat tegas dalam nats ini Bahwa orang yang hidupnya sangat dekat kepada Allah Mereka akan selalu mengandalkan kuasa Tuhan Dan hidup mereka akan senantiasa aman dan tentram Di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Melalui nats ini sama seperti apa yang telah dialami oleh Paulus sendiri Di dalam hidup dan pelayanannya Demikian juga halnya dengan kita Diingatkan bahwa hidup di dalam iman tidak akan pernah meluputkan kita Dari perlawanan dunia Kepada kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Apapun itu entah kebencian mereka yang tidak menyukai kita Karena kita percaya kepada Yesus Namun perikop ini tegas Menyatakan bahwa tidak ada hal atau musuh yang bisa menekan kehidupan orang-orang yang percaya Sekalipun ada banyak musuh dan bahaya Dikatakan bahwa itu tidak akan pernah dapat mengalahkan kita Karena Allah ada untuk membela kita Bukti bahwa Allah di pihak kita adalah Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi menyerahkannya kepada semua Dikutip di ayat 32a Oleh karena itulah Ini menjadi hal yang sangat berharga untuk kita Yakini Dimana firman ini memanggil kita Untuk lebih mengenal Lewat iman kita kepada Allah Kepada Yesus Kristus Akan kasih setianya Yang tetap terbukti konsisten Berpihak kepada kita Dari dulu Sekarang Dan sampai selama-lamanya Karena dia adalah Tuhan yang tidak pernah menahan kasihnya Untuk menyertai kita Berjuang menghadapi Segala tantangan Tantangan dalam kehidupan kita Amin Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda